Intro Baik, selamat bertemu lagi di Sukabumi Update Portret Sukabumi hari ini saya kedatangan banyak tamu Sebelah kiri saya bidadari-bidadari Sebelah kanan saya pangeran-pangeran yang dari Sukabumi Portret Sukabumi hari ini akan menyampaikan hal penting sebenarnya bagi kita Karena ini menjadi kebutuhan primer Fashion hari ini Biasa saya tidak melakukannya hari ini saya harus ikut ambil bagian dalam fashion Sukabumi punya agenda Namanya Sukabumi Ngegaya Etnis Festival 2019 September besok, minggu depan besok itu sudah akan Acara hebat Apapun yang akan kita gali hari ini kita harus mengetahuinya Ada berbagai narasumber, tadi saya sebutkan ada bidadari dan pangeran Di samping sebelah kanan saya ini senior saya Kepala Dinas Pariwisata Atau di Sporampal, sekarang apa ya Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Padang, di ujung tepang Padang Selamat bertemu dengan Portret Sukabumi Di sebelah kanan Padang ada Kang Aris Nur Ini juga orang penting buat Sukabumi yang sudah membawa nama baik Harum Sukabumi di kancah nasional Beliau ini salah satu pembuat musik, pembuat lagu Kalau istilah kerennya apa ya, saya kurang paham Istilah kerennya apa ya Kang Aris ya? Kan langsung ya? Komposer Komposer, tukar Untung saya nggak ngomong Oke, komposer ahli orang Sukabumi Kemudian sebelah kiri saya Ini ada Ibu Rika dari Sukabumi Project Sebagai pelaksana dari event Sukabumi Ngegaya Etnis Festival 2019 Di sebelah kirinya Ibu Rika, ini ada seorang artis Kuri Asmi Selamat ketemu Kuri Ya, empat rasumber yang hadir hari ini di Portret Sukabumi Tentunya akan menyampaikan berbagai hal yang ada hubungannya dengan event di tanggal 14 September minggu depan Saya langsung aja ke Padang sebagai Kepala Dinas Pariwisata Event ini menjadi event awal dari Dinas Pariwisata Atau memang sudah ada event-event sebelumnya Pak khusus untuk fashion? Khusus untuk fashion saya kira tidak event yang pertama Karena Fashion Yang lain dilaksanakan Tapi at least ini baru kali ini Dan kami berharap Ibu Rika ini Jadi agenda tahunan untuk berikutnya Dan kami berharap Kedepan tidak hanya sekala Kota Sukabumi Ibu Rika nasional Karena hanya nasional Kenapa demikian? Kita berharap pemerintah daerah Ingin mendapatkan Multi-flier campaign dari kegiatan ini Dimana Setidaknya orang yang luar datang ke Kota Sukabumi Ini akan membawa Rombongan Itu bisa jadi hotel Rumah makan dan lain sebagainya Yang ada di Kota Sukabumi Jadi bisa mereka Ikut Terantak Kota Sukabumi Kita mampu Dan kita mampu Oke Pak Adam Tadi kan ada efek yang diharapkan Dari event yang dibangun Olinas Pariwisata Apakah ini juga nanti akan Menjadi destinasi pariwisata Selain event Tentunya ada efek-efek terhadap Ekonomi-ekonomi yang lain Kira-kira apakah perkembangan ke depan ini Dari sebuah event yang dibangun Efek terhadap Ekonomi baik itu Ekonomi kecil Kemudian para pengusaha hotel Restoran Itu berpengaruh besar tidak terhadap Masyarakat Sukabumi sendiri Saya kira dengan Kita bisa menganggedahkan Event skala nasional Saya kira akan Sangat berpengaruh terhadap Perkembangan ekonomi Kita maklum Kota Sukabumi memiliki Sumber daya manusia Sangat minim Kecuali sumber daya manusia Yang kita perbuat Dengan Sektor ekonomi kreatif Kita kembangkan Salah satunya kan yang Disukabungi trend Di samping kuliner Jadi diharap Tingkatnya ini bisa Tingkat nasional Sekira Pakuat Dewan Kulinernya dan lain sebagainya Kita akan Dikut Untuk tema tahun ini kan Etnis Tentu punya Ruk yang lain Kalau bicara soal etnis Kesukabumian Kenapa memilih Kesukabumian Apakah kita sudah mempunyai Sektor sektor itu Untuk mendukung Event ini Pak Adam Ya kita harus Mampu bahwa kita Memiliki Kesukabumian Yang harus kita Tampilkan Yang harus kita Beritahu Tantai warna warna Masyarakat Secara umum Bahwa kita memiliki Kesukabumian secara etnis Melalui Yang ketnis saat ini Kita angkat Dari sisi Batik Batik ya Di konsen ke batik Di konsen ke batik Karena Sukabumi juga punya Sektor batik yang bergerak Ada beberapa Sektor batik yang bergerak Di kota Sukolnya Tema Tema tahun ini apa nih Pak Adam dari Sukabumi yang gaya etnik festival ini Kesua Kesua ya Pariwisata Budaya apa gitu Tulisannya Dia menganggap kekayaan budaya Masa tadi Sukabumi Luar biasa Belum ditanya apa-apa Kalau Project Officer Dia lebih hafal Semangat Semangat Belum waktunya berikan Tapi terima kasih jawabannya Oke Pak Adam terima kasih Sementara untuk Pak Adam tadi Bagaimana dengan pariwisata Kemudian meng-hire Komponen-komponen Baiknya komunikatif Kemudian Kelompok-kelompok Kreatif yang lain Mungkin nanti juga akan Terima kasih Tapi Berarti Bazar lah Berarti Bazar Nanti disana ada Untuk istirahat Anak penunjung Andai sebagainya Jadi Bukan Bazar Tapi bukan pasar Bazar Bazar ya Konsep yang berbeda Ini nyolok Ini nyolok mulu nih Pergi autism Berat kalau begitu Dia pengen-pengen Cepet ditanya Pengen cepet ditanya Bu Rika Oke Pada sebentar lagi Saya langsung ke Project Officer Dari Sukabumi Project ya Pelaksana dari event Sukabumi yang gaya Etik 2019 ini Bu Rika Kenapa memilih Etik di Sukabumi ini? Tadi sesuai dengan judul ya Tema dari dina sendiri adalah Memangkat kekayaan budaya Pariwisat dari Sukabumi Kita lah ikut Sukabumi Bicaraan Sebenarnya skala ini Kiva ini adalah skala nasional ya Pak ya Betul Pak Mengingat sesuatu hal Dan lain sebagainya Jadi kita bikin dengan Tadi yang tadi Bapak bilang Kemampuan kita Yaudah semampunya Yaudah untuk nikah Tokab ya apa ya Tapi tidak Untuk peserta sendiri Ada dari luar tokak Sukabumi ada Ya kebetulan dari bandar Tadi dari bandar Jadi itu sudah cukupnya dah Sudah nasional Sudah nasional Sudah nasional Oke, Bu Rika Di Sukabumi Project sendiri Memilih tema etnis Kemudian batik Sukabumi Peserta sendiri itu Dari kalangan usia berapa tahun? Nah ini Ini perlu dibawahi Kita Ada dua kategori Modeling Dan desainer Jadi Kemarin kita sudah mengadakan Teknikal meeting yang pertama Di waktu kemarin Itu peserta Sudah ada 40 Peserta Dari dua kategori Gitu Jadi Jadi pemenangnya pun Nanti ada dua kategori Jadi pemenang desainer Kategori Dan modeling Jadi artinya nanti Ada Yang dilombangkan itu Desainer sama modeling Desainer itu Itu pada saat hari 14 September Kalau penjurian Atau sebelumnya Hari H Sebelumnya Langsung Ini pelajaran 14 September Jadi ada dua Penilai Ada dua Penilai Sebagai jurinya Disini Ada dua kategori Jadi mungkin nanti Para juri itu menilai Desainernya Karena yang mendapatkan Saya Mendapatkan desainer Desainer Kambok Modeling Jadi itu Itu Berbeda Berbeda Jadi Dua kategori Seperti itu Usia berapa tahun itu 16 Sampai 23 Desainer juga ada batas Satu sih Oh enggak Kalau desainer enggak Batas berapa tahun desainer Terdaftar Itu Pak Untuk diketahui juga Ternyata kita Luar biasa ya Banyak Desainer Desainer muda Millenial Boleh dibilang Usianya yang masih-masih Sangat muda Kita rekrut itu Dari SMK Dari sekolah-sekolah Luar biasa ini Jadi terobosan Buat kita Wow Desainer Ternyata Banyak Desainernya Desainernya Modelnya Banyak banget Tapi kita tetap Ada seleksi Karena melihat dari usia Dari Apa Kita juga Mau mengambil yang sering Yang sudah Nasional Tapi kita pengen yang Memangkan yang Nah itu Dan peserta untuk Modeling ini Batas usia maksimal Berapa tahun Untuk Modeling 23 23 tahun ya Laki-laki perempuan Kategorinya bisa enggak Saya masih Tentang 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 Atau semua Model Model aja Model aja ya Laki-laki perempuan Pendaftaran sudah ditutup Wow Pokoknya daftar udah gratis Hadiannya Gede Sudah ditutup loh Pendaftaran Kita ada di Teknik Kementerian Kedua Bapak Tanggal Hari besok Hari Minggu Itu kita semua Kumpulkan dari Mulai Sponsor Stun Pengisi acara MC Juri Peserta Kita kumpulkan nanti Di Kementerian Kedua Besok Faktor kesulitan yang tertinggi Mencari sponsor Apa mencari peserta Sponsor kayaknya Sponsor Sponsor Hari ini Jaman nyau Tapi saya Enggak perlu sponsor Apakah dinas pariwisata Gini Konsep mungkin dari dinas Seperti ini Tapi kita sebagai pelaksana Di lapangan Kita ingin yang memberikan yang terbaik Buat dinas Tapi kita berharap Itu untuk Next Cheapannya Lebih dari ini Seperti itu Itu harapan kami Sebagai pelaksana Di Pelaksana Di Jadi pengennya Jadi ada Tahunan ya Pak ya Program Tahunan Jadi kalau dari Pemerintah daerah Rakyatnya lah Ya 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 Mencari sponsor Biar acara itu Gimana Berarti si Pelaksana Acara ini Boleh juga Mencari sponsor Pak Boleh Selama Yang dari kita itu Jelas Ada 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 Sponsor gak Untuk Kegiatan Apa 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 Ada 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 Penyanyi Ya sebenernya Saya sudah lewat penyanyinya Sekarang itu Saya Nama Saya kerjanya Jadi saya kerjanya di Bawah Senin Selasa Saya di Dakar Tadi Nama kerjanya Artis Sekarang Sekarang lagi kira Anibian Gitu Gue sampai Sabtu di sini Saya Ya mungkin Saya gak tau ya Kenapa jadi saya Tapi mungkin pada dasarnya sih Seni itu Pada dasarnya Semuanya berkaitan Ya Ya Itu mungkin Tapi kalau Saya sih Secara pikiran saya Kenapa Skomi Project menunjuk hari Fashionable sebenernya Ada yang jual Ada yang jual Luar biasa Besok-besok mungkin Pekerjaannya nambah lagi Iya Pertarik gak Aris dari dunia musik terhadap Model Atau fashion Iya Pertarik karena Ya itu Semuanya hampir sama Jadi sebetulnya Yang benang-benangnya Membawa Apapun serinya Setiap seri harus Melayarkan inovasi Itu sih Breakthrough Yang Tentang aja breakthrough Pasti akan Akan jadi sesuatu yang Apa Sesuatu yang baru Sesuatu yang Jadi punya Apa Punya 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 Value Ya itu sih Atau mungkin kesempatan tanggal 14 September besok Aris punya sesuatu Sambil menyelang minum air Diterapun mencari model Buat pripsi Bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa juga Bisa juga Benar-benar dapat Pakai untuk Video filmnya Jadi gini Menurut Melihat kebutuhan fashion di dalam musik Sekarang bicara fashion dengan musik Misalnya klip Atau si artis sendiri Harus menggunakan fashion seperti ini Mungkin gak Aris punya ide misalnya Nanti albumnya apa Andelia ya Iya Banyak sih ya Fashionnya juga itu dipikirin ya Jadi memang sebenernya kan Istilah Istilah karanya grooming ya Grooming Jadi tiap artis itu kan membentuk brand image-nya sendiri Ada yang memang misalnya Memang Memang Rapi Gitu ya Ada yang memang harus Urakan Itu ya Taka itu dari brand image-nya yang mau dibentuk Gitu ya Nah itu sebenarnya Kalau kita balik lagi ke acara ini Ya itu sebetulnya ya ini Gimana bisa seseorang yang mau ditampil Punya Punya Sesuatu Inovasi yang mau ditampilkan Plastumnya sesuai dengan Memang gitu Kalau Aris ngeliat dari 4 orang yang ada disini Kalian padang dengan fashion seperti ini Ya itu kan pasti punya Bisa terjemahkan gak? Iya Kalau ini pasti orang yang rapi Kalau saya? Berarti Urakan 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 Oke Oke Kak Aris Memang fashion sangat dekat sekali dengan kebutuhan musik ya Iya Bayangkan kalau fashion tidak masuk ke dalam ranah musik Saya kira ini tidak akan menjadi satu kesatuan Tidak match nantinya gitu ya Jadi tidak salah Panitia atau Stone Project Menunjuk Aris menjadi salah satu juri nanti di kesempatan tahun 4 bulan Sebenarnya ada satu juri lagi yang tidak ada disini ya Ada Wina Julfina Yang menjadi juri dia artis sinetron, artis senior, kelainan Sukabumi Yang sudah tidak asing lagi Tapi karena hari ini beliau ada halangan Tidak bisa hadir bersama kita semua Tidak usah dipertanyakan lagi bagi orang kapasitas Wina Julfina Bagi artis Fashionnya juga dia sudah paham Sekarang giliran Puri Kita tahu Puri asmi ya Dia juga penyanyi Dia juga cantik Dia juga fashionable Yang hari ini warnanya begitu lembut ya Kak Aris kira-kira kalau warnanya lagunya apa nih yang udah coba? Sebenarnya judulnya Apa judulnya? Apa judulnya? Puri itu ini multi-segment dia Pop bisa Dan kemarin sempat bikin kita bikin lagu pop dangdut Tidak usah di luar Tidak usah di luar Sudah komunikasi ya? Tidak Tinggal 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 Oke Puri Punya kesempatan untuk menjadi juri di Ajang Sukabumi Arti Festival 2019 ini Seperti apa perasaannya? Oh luar biasa Penyerangkan sekali suatu kehormatan Taran banget buat Puri bisa memungkinkan itu untuk penjurikan Penjurikan Ya luar biasa seru banget deh Biasanya Puri kan dari nyanyi gitu ya Sekarang dikasih kesempatan untuk bisa ikut serta disco Puri kayak fashion Ketika Puri menjadi seorang penyanyi kemudian memilih fashion untuk show misalnya ya Apakah itu juga ditentukan oleh lagu yang akan Puri bawakan? Atau memang kan gue mah mau memilih baju ini lah cocok apa nggak cocok kan terserah gue gitu Ada nggak harus memilih dulu itu? Milih sih memang harus disesuaikan dengan orusnya seperti itu Jadi ga salah lagi bahwa Panitia juga menyukuri dia sangat paham bagaimana fashion yang akan digunakan ya Tampilan-tampilan nanti di tanggal 14 September Saya rasa ini menjadi harapan kita semua pengen cepet-cepet tanggal 14 kayaknya Melihat Sukabumi gaungnya luar biasa di dunia fashion ya Apalagi batik Kita punya beberapa batik Sukabumi yang juga nanti akan ikut Apa ya istilahnya Bukan endorse ya Tapi karyanya ada Ya jadi bagian dari kita Boleh disampaikan Bu Rika kenapa Sekali lagi kenapa memilih batik Sukabumi Nah itu tadi Kalau pertanyaan seperti itu kembali lagi bisa menjawab aku Apa sih yang bisa kita puncakan Sukabumi selain Kuinet Awalnya mungkin itu ya Sekarang dengan judul fashion show Apa yang kita akan? Kita hanya punya batik Batik yang sedang Kalau saya menurut saya pribadi Melihat di Sukabumi sangat-sangat apa ya Maju gitu ya untuk batiknya ya Banyak titik-titik pusat gerai-gerai batik yang bermunculan Dan memang mereka mempunyai ciri masing-masing Itu yang kita akan Jadi kita mau mengkaryakan UMKM UMKM ya Pak ya Mungkin yang dah itu dari UMKC menengah Sampai ke UMKC menengah Sudah punya brand Seperti itu Oke soal pemilihan etnik Kemarin saya coba menerjemahkan etnik itu Ketika kamu pelajari hari ini Apakah etnik musantara juga boleh Memasuk di dalam fashion Tentu, tentu Karena kan kita memang awalnya Sekala kita nasional ya Pak ya Betul Jadi memang untuk Karena peserta yang berbanyak di Sukabumi Memangnya pandemi yang mengajukan Yang ditakannya dibanding khas Sukabumi Dan untuk temanya sendiri Jadi kan ada fantasi Ada casual Ada pantai Ya kan Yang di fashion Yang di Belomarkan Belomarkan Kita cari aman Kita cari aman Dalam pengertian Kita gak mau Yang nantinya Konsep kita seperti ini Akhirnya Maaf bunuh Pak Jadi ada Kalau memang yang fantasi Ada sedikit Sisi vulganya Ya Pak Betul Maka kita pilih Kenapa Temanya kita ganti Dengan casual 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 Sopan Formil Bisa dipakai Gimana saja Kapan saja Itu yang mau kita angkat Saya baru pergi ke Puri Yang nanti jadi juri Namanya pas Puri tinggal diganti Jadi juri ya Iya bener Puri Melihat Perkembangan fashion Di Sukabumi Karena Dari ketiga Keempat orang ini Kayaknya Puri Lebih muda ya Lebih millenial Lebih muda Lebih muda Dibanding kita Nah melihat APG-APG Apa Milenial Sukabumi ini Keberangatan fashionnya Apakah mereka Melihat dari Perkembangan luar Atau sekarang bisa Bergeser Karena ada kekuatan lokal Puri mulia itu nggak Di temen-temen Millenial Sukabumi Iya Betul Sekarang Kebanyikan teman-teman Udah mulai Fashionnya Mulai berani Gitu ya Berani menggunakan produk lokal Betul Ya Sebelumnya mau pilih Sekarang udah banyak Mbak Cik udah keren-keren Tunggu Anissa sempat bertemu Ya Kenali Luar biasa Ternyata di IG Instagram Facebook dan lain macam Batik-batik desktop Banyak yang di Perupadakan dengan Apa Jin Sapkul gitu ya Dinyomakan juga Luar biasa banget Lu Senanglah Lu Kalau dulu batik-batik itu Identif dengan formal Kalau sekarang Iya Mudah Kalau sekarang Kalau dipakai Kalau anak muda gitu ya Iya Jadi kesannya sekarang Batik ini menjadi Salah satu Kebutuhan Pergaulan Iya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Misalnya juga digauli Sama batik Oh Belum di-endor ya Di-endor Pasal kemudian Di-endor Oke Destinasi wisata muda ya Dari sisi fashion Pak Adang Terimakasih dari Dinas pariwisata yang Sudah Men-support Total ya Men-support total Baik tenaga ya Pikirannya Finansialnya Saya yakin pemerintah daerah Tidak akan pernah berhenti Ketika ada Orang-orang yang ingin Bergerak positif ya Pak Adang ya Kang Arief juga Terima kasih banyak Atas kesibukannya Hari ini bisa datang Di Potret Sukabumi Mudah-mudahan Sekali lagi Dari Potret Sukabumi hari ini Menjadi Kesempatan kita Kedepan Mencintai produk lokal Memakai produk lokal Tapi harus beli dong Harus beli Jangan buka ender Harus beli Karena nanti pajaknya Masuk ke Sukabumi juga Ya Jadi muter disitu Luar yang gak beli keluar Itu harapannya Semua Apa yang kita gunakan Apa yang kita pakai Produk lokal Ke Sukabumi Terima kasih atas kedatangan Anak-anak sumber semua Kang Arief Nur Pak Adang Kepala Rindas Pariwisata Ibu Rika dari Sukabumi Project Kuri sebagai juri Kuri Asmi Saya tunggu tanggal 14 September Di Gedung Juang Dari mulai jam 8 8 pagi Sambil air dengan jam 5 sore Oh iya Saya ingatkan Bukan hanya pasien Ada beberapa pertunjukan Juga Kekuatan lokal Ada harapan lain Dari Kang Arief Sebelum cari tutup Ya mudah-mudahan Di acara itu Kita bisa mendapatkan Teman-teman baru Karya-karya baru Amin Dari Padang Sebagai kepala dan perwisata Harapannya Padang ke depan Semoga warga Kota Sukabumi Bisa mensupport Kegiatan itu Datang pada tanggal 14 September 14 September Yang 8 sampai yang 17 Sangat kami tunggu sekarang Oke terima kasih Pak Azan Dari Shower Project Ibu Rika Kalau saya harapan Tidak sudah bersesat Rika Saya ingin cuman terima kasih Kepada Yang sudah mensupport Acara ini Boleh disebut? Boleh Boleh Ya terima kasih Untuk Fresh Hotel Di Wari FM Ya tidak bisa saya masuk ke persatu ya Karena banyak support yang Luar biasa buat kami Dan ditunggu tanggal 14 September Ada bazaar juga Pak Disana Kita tampon Dalam kosep minibar Jadi kita bisa tampon Bermalang minibar disana Oke Dari Puli harapannya Sebagai kaum milenial Asli Buat teman-teman Gak lupa datar tanggal 14 September 2019 Ya Teman-teman harus Baik Siapapun Anda Yang berada di Potret Sukabumi Sukabumi Update Sekali lagi Kami mengundang kedatangan Anda Pada tanggal 14 September Di Gedung Juan Mulai jam 8 Sampai besai Kita sama-sama Membangun kearifan lokal Baik pemerintah Maupun masyarakat Terima kasih Sukabumi Update Potret Sukabumi Saya Bob Muslim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapapun 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 Siapapun